Mantan anggota Komisi 2 DPR, Miriam Eshariani, dipastikan akan mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini merupakan panggilan ketiga yang dilakukan KPK. Selasa siang, penasehat hukum Miriam agakkan menyambangi KPK untuk mengabarkan perihal permohonan pra-peradilan yang telah dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jumat pekan lalu. Karena itu agak meminta KPK menghormati langkah hukum tersebut dengan tidak melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap Miriam sebagai tersangka kesaksian palsu KTP Elektronik hingga hakim memutuskan soal pra-peradilan yang diajukan pihaknya. Setelah dua kali Miriam mangkir dari panggilan KPK dengan janji akan hadir dalam pemeriksaan perdana sebagai tersangka agak memastikan kliennya itu tidak akan hadir. Ini itu hak, hak setiap warga negara untuk melakukan langkah hukum. Jadi kami mohon juga kepada KPK di saat kami melakukan upaya hukum pra-peradilan dan kami mohon untuk ya kita uji dulu bahwa pra-peradilan ini diterima atau tidak jadi dihentikan terus sementara.